Hai lihat kelihatan lebih manis kayak saya dong eh masih di channelnya kembang desa handmade craft Nah jadi bagaimana nih kabarnya baik-baik-baik butuh inspirasi-inspirasi kalau butuh inspirasi harus ingat channelnya kembang desa handmade craft ya Kenapa karena pusatnya bunga-bunga kresi karena apa isinya bunga-bunga kresip membuat yang lain takutnya dibilang nggak konsisten Oke sebelum itu jangan lupa subscribe channelnya kembang desa handmade craft biar kalian tidak ketinggalan video yang selanjutnya nah jadi hari ini nih saya lagi bikin orderan sekalian karena apa karena belum ada di video saya jadi sekalian saya buatkan videonya penasaran dong ya apa sih ya few moments later jeng-jeng nah ini namanya begonia tak jadi yang ini jenisnya yang begonia polkadot ya karena apa ada bulut-bulutnya ini jadi cakep banget sudah berbunga ya mungkin sudah tua umurnya jadi biar kelihatan lain daripada yang lain jangan cuma daun-daunnya aja biar lihat kelihatan lebih manis ke saya dok ya hahaha jadi berleta manis ya saya tambahin bunganya karena memang begonia itu kan ada bunganya juga sebagian orang bikinnya itu cuma daun-daun aja jadi biar kelihatan berbeda dengan yang lain saya tambahkan bunganya warna pink cakep banget Oke langsung aja ya biar nggak penasaran lanjut kita simak videonya berikutnya jadi yang perlu kita siapkan ini ada empat piece resek warna pink saya gunakan cantelannya aja karena sayang ya banyak banget daripada dibuang-buang jadi saya gunakan untuk buat bunga yang kecil-kecil seperti ini nah jadi seperti ini kemudian empat piece lagi eh cantelan yang kresek warna kuning jadi untuk tengahnya ya warna kuningnya nah jadi seperti ini nah ini untuk ukurannya 10x3 untuk bagian tengahnya dan empat kali enam untuk bagian kelopak bunganya nah ini saya buat kelopak lima ya jadi nah kita lipat agak setengahnya kemudian kita lipatkan lagi jadi seperti ini yang lupa diberi lubang bagian bawahnya nah jadi seperti ini kemudian kita buat bagian putihnya biar cepat jadi dilipat aja baru digunting-gunting seperti ini nah gampang banget ya kemudian kita bakar untuk bagian kelopak bunganya nah jadi seperti biasanya aja di bagian selah-selah kelopak bunganya kemudian kita serut nah jadi gampang banget untuk bagian bunganya kemudian kita bagian putihnya tinggal kita gulung dengan kawat jangan lupa diberi lem nah tinggal kita masukin aja nanti di bunganya dan kita akan lilit nah lilitnya ini bukan hijau ya tapi kita menggunakan warna merah karena kalau begonia itu warnanya agak-agak coklat coklat merah gitu nah selanjutnya untuk membuat daunnya seperti biasa kita strika dulu dua lembar hijau satu lembar hitam dan dua lembar hijau kemudian kita tumpuk dan kita strika nah ini juga saya akan membuat daun yang warna coklat jadi satu lembar merah satu lembar hijau dan satu lembar merah lagi kemudian kita juga strika dulu selanjutnya kita akan gunting bentuk daunnya dan karena begonia ini bentuknya agak unik ya jadi ndak bisa kita main lipat jadi kita main feeling aja kalau belum bisa langsung seperti ini bisa mau digambar dulu juga boleh pakai pensil ya jadi biar pas jadi kalau saya biar cepat ya langsung aja pakai asas kira-kira Nah untuk bagian pinggirnya kita buat agak bergerigi bergelombang gitu jadi kita buat seperti ini kalau punya gunting yang zigzag itu ya tinggal gunting aja nah dua-duanya sama ya jadi daunnya itu ada yang agak coklat dan ada yang hijau jadi ini sebut dua model nah kemudian kita bikin batas-batasnya dulu biar gampang dalam membuat eh polkadotnya atau bulatannya jadi seperti ini dulu tanpa dibakar jadi pakai tangan aja nah kemudian di dalam batasan yang sudah kita buat kita bolongin ya ini saya pakai solder biar cepat kalau enggak punya solder mau dibolong manual juga boleh dengan gunting gitu atau kalian mau pakai paku dipanasi itu juga bisa juga ini cuma menghemat waktu kalau misalkan enggak punya bisa beli harganya murah ya kemudian dua-duanya juga kita buat yang sama nah selanjutnya kita akan setrika kita siapkan paling bawah merah kemudian satu lembar lembar hijau satu lembar putih dan dua lembar hijau lagi nah jadi seperti ini ditumpuk jadi satu kemudian kita letakkan di atasnya daunnya tadi tinggal kita tutup pakai kertas dan kita setrika jika sudah tinggal kita rapikan ya bagian pingginnya kita gunting aja mengikuti bentuk pola daunnya nah setelah itu kita akan bakar tulang-tulang daunnya seperti yang tadi sudah kita buat yang pakai tangan aja kita tinggal ikuti jadi polkadotnya tetap di dalam batas-batas tulang daunnya ya selamat menikmati nah setelah itu bagian pinggirnya kita buat biar berlekuk-lekuk karena apa karena aslinya juga begitu ya agak keriting gitu jadi kita buat lekuk-lekuknya agak rapat-rapat biar kelihatan yang bergelombang setelah itu kita siapkan kawat untuk bagian batangnya kita lilit dengan kresek warna merah setelah itu kita akan tempelkan ke daunnya dan kita akan lilit lagi menggunakan kresek warna merah tapi yang agak tebal ya jadi tinggal kita lipat aja nanti tinggal kita lilitkan jadi batangnya kelihatan lebih besar selamat menikmati nah ini siap kita rangkai untuk bunganya jadi kita akan mulai dengan bunganya dulu seperti ini karena lima piece jadi yang satu tiga piece yang satunya dua piece nah tinggal kita gabungkan aja jadi disimak aja videonya baik-baik selamat mencoba selamat menikmati 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 selamat menikmati